Intro Siapkan satu mainan anak Ini namanya otok-otok Ini merupakan mainan tradisional Pada bagian gagangnya kita potong Kemudian lepaskan gagangnya Pada bagian yang dipotong Tancapkan satu paku dengan panjang 5 cm saja Potong bagian atas paku Kembalikan pada posisi sebelumnya Siapkan mainan anak Ini yang dinamakan ontok-ontok Siapkan paku sebanyak 2 dengan panjang 3 cm Kemudian tancapkan di bagian sisi ontok-ontok tersebut Dengan menggunakan stang Bengkokkan kedua paku tersebut Pada bagian gagangnya Buatlah gadis menggunakan gergaji Kalian bisa merapikan Menggunakan cutter Siapkan juga Satu potong kawat dengan ukuran 2 mm dengan panjang 30 cm Dengan menggunakan stang Tekuklah kawat tersebut Seperti pada video Proses pembengkokkan kawat selesai Posesikan pada gagang ontok-ontok Dan selanjutnya Diikat menggunakan benang Pastikan ikatan tersebut kuat Sehingga tidak mudah bergeser dari tempatnya Bahkan terlepas Kedua ujung kawat Kita bengkokkan Sehingga melilik pada gagang ontok-ontok Siapkan juga Satu ruci roda sepeda Pada ujung yang bengkok Dipotong saja Yang selanjutnya Kita bengkokkan Ruci roda sepeda tersebut Seperti pada video Yang kemudian Posisikan pada rangkaian kawat Tambahkan pembatas Sehingga Sehingga Ruci roda sepeda Tidak mudah bergeser Ataupun bahkan Lepas dari rangkaian kawat Teteskan lem korea Agar semakin kuat Dan tambahkan juga Pembatas di ujung lainnya Ruci roda sepeda yang kedua Ikatkan pada gagang Setelah selesai Siapkan satu gelang karet Dan tempatkan di antara Kedua paku yang telah ditancapkan Setip bambu dengan panjang 6 cm Kita tempatkan di antara karet Namun karet tersebut Kita pelintir terlebih dahulu Yang selanjutnya Posisikan tepat Di bagian tengah karet Siapkan Satu bilang bambu Dengan panjang 50 cm Lebar 3 cm Tebal 1,5 cm Pada salah satu ujungnya Kita buat potongan kecil Di bagian tengahnya Pada bagian tengah Buatlah satu lubang kecil Yang kemudian Kita akan tempatkan Dua mainan anak Pada kedua ujung Bilang bambu tersebut Tambahkan Satu paku Pada bagian bawah Mainan otok-otok Posisikan Pada salah satu Bilang bambu Kemudian Menggunakan palu Kita tekan paku tersebut Bisa juga Ditambahkan Lem korea Dan selanjutnya Kita akan Menambahkan paku Di mainan Ontong-ontong Dan selanjutnya Kita posisikan Dan di ujung lainnya Pada bilang bambu Kemudian Lembaran plastik mica Saya menggunakan Map bekas Dilipat Potonglah Menggunakan Kataro Selanjutnya Kedua lembaran tersebut Dilipat lagi Selanjutnya Tambahkan Lem bakar Di bagian tengah Lipatan lembaran tersebut Kemudian Potonglah Menggunakan gunting Hingga Membentuk pola Yang nantinya Kita akan Buat lembaran mica ini Untuk menambah Aksesoris Pada salah satu Lembaran mica Buat Dahlupan kecil Setelah selesai Kita tempatkan Pada rangkaian Yang telah dibuat Posisikan Mica Pada rangkaian Tambahkan lem bakar Kemudian Rekatkan Selanjutnya Rekatkan juga Lembaran yang kedua Pada ujung lainnya 3 potong Bilah bambu Masing-masing Lebar 1 cm Panjang Kedua bilah bambu Yaitu Masing-masing 50 cm Dan 40 cm Dan bilah bambu Yang ketiga Sekitar 30 cm Kedua bilah bambu Kita ikat Pada ujungnya Dan ikat juga Bambu yang ketiga Pada kedua bilah bambu Yang telah diikat Sebelumnya Sebelumnya Siapkan Siapkan 1 kantong krese Tambahkan lem Pada rangkaian Bilah bambu Rekatkan krese Rekatkan krese tersebut Rapikan Potonglah krese Mengikuti Bentuk rangkaian Bilah bambu Bagian tepi Bagian tepi Tambahkan lem Kemudian Tekuklah Pada rangkaian Bilah bambu tersebut Pada sisi seberangnya Lekatkan juga kantong krese Lakukan hal yang serupa Seperti pada sebelumnya Yang selanjutnya Kita akan buat lubang kecil Pada salah satu ujungnya Buatlah lubang Menggunakan borol listrik Yang kemudian Kita posisikan Di bagian tengah lingkaran Dengan cara Menambahkan Satu ruci roda Sepeda motor Masukkan Kuci roda Sepeda motor Pada lubang Yang telah dibuat Tambahkan Lemba guard Kemudian Tekankan Agar semakin kuat Kita ikat Menggunakan tali Ikatkan dengan kuat Lembaran mikas yang berikutnya Dilipat juga Potong hingga menjadi dua bagian Pada salah satu tepinya Tambahkan lem bakar Kemudian Rekatkan kedua lembaran tersebut Dengan menggunakan gunting Potonglah lembaran tersebut Hingga membentuk polak Lepaskan kembali bagian yang direkatkan Namun Rekatkan pada bagian lainnya Rekatkan menggunakan lem bakar Pada bagian salah satu tepinya Kita potong sedikit saja Setelah selesai Kita akan retakkan Pada rangkaian yang telah dibuat sebelumnya Posisikan Dan tambahkan lem bakar Dan tambahkan lem bakar pada bagian dalamnya Pada bagian belakang Tambahkan juga variasi Menggunakan lembaran mikas Rekatkan menggunakan lem bakar Selanjutnya Siapkan dua botol plastik bekas Potong botol plastik bekas Kita hanya membutuhkan bagian atasnya Dan juga potonglah botol plastik yang kedua Seperti pada botol plastik yang pertama Yang selanjutnya Kita akan rekatkan pada rangkaian yang telah dibuat sebelumnya Tambahkan lem bakar Rekatkan pada bilah bambu bagian bawah Rekatkan juga potongan botol plastik yang kedua Pada bilah bambu bagian lainnya Dan tidak lupa Siapkan satu tiang Untuk panjang tiang Menyesuaikan dengan kebutuhan Pada salah satu ujungnya Sudah saya tancapkan beberapa paku Yang kemudian saya bengkokkan Dan ditambahkan tutup botol plastik Pada ujungnya Yang telah dilubangi bagian atasnya Bahan yang terakhir Siapkan dua baling-baling kipas angin bekas Jika kalian tidak ada Kalian bisa mendapatkan di toko elektronik Kita akan tempatkan pada rangkaian Yang telah dibuat sebelumnya Masukkan ujung kawat Pada lubang baling-baling Namun sebelumnya Sudah saya tambahkan pengganjal Agar ukurannya pas Tambahkan lem bakar Agar tidak mudah terlepas dari tempatnya Pasang juga baling-baling yang kedua Di tempat lainnya Dan kemudian Masukkan ujung ruci sepeda motor Bagian bawah Pada ujung gala Yang telah dipasang paku yang telah dibengkokkan Semua bagian sudah selesai dibuat Hingga proses perakitan Dan saatnya Kita akan melakukan uji coba alat ini Demikian video kali ini Yang dapat saya bagikan Cara membuat alat pengusir burung Pemakan padi di sawah Semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba Dan semoga berhasil Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan Silahkan tulis pertanyaan kalian Di kolom komentar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya Sampai jumpa di video lainnya Tetap di Ide Kreatifku Channel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!